Yuri akan kupas tuntas secara memanfaatkan ayam tiren sebagai pakan alternatif untuk lele. Tonton sampai selesai ya, soalnya Yuri sudah siapkan hadiah formula rahasia membuat pakan sendiri dengan kandungan protein 40% dan modalnya cuma Rp3.100 per kilo. Harga pelet pabrik, harganya seringkali naik dan tidak terkendali. Hal ini tentu saja membuat kalangan petanak lele yang menggunakan pelet sebagai pakan utama menjadi was-was. Sementara, harga jual lele cenderung normal dan kadang turun. Hal ini jika tidak diantisipasi menyebabkan kerugian dan bahkan petanak lele gulung tikar. Jika masalah kenaikan harga pelet menjadi penyebab kerugian dan banyak yang gulung tikar, sudah selayaknya sebagai petanak lele mencari solusi dengan memanfaatkan sumber bahan baku selain pelet pabrik sebagai pakan alternatif lele. Misalnya, ayam tiren, usus, roti BS, sosis BS, dan lain-lain. Namun solusi pakan alternatif tersebut kadang menjadi bumerang. Mengapa? Karena seringkali, tanpa disadari, saat menggunakan pakan alternatif, petanak kurang memperhatikan dan memperhitungkan kandungan nutrisi dan protein dari pakan alternatif yang digunakan. Pertanak lele dalam keadaan panik karena harga pelet terus naik, kecenderungannya mengambil sikap lebih mementingkan hanya untuk menekan biaya produksi, tanpa memikirkan efek samping seperti air menjadi cepat bau, pertumbuhan lele yang tidak merata, timbulnya berbagai macam penyakit, panen menjadi lebih lama dari waktu yang diharapkan, tingkat kematian lele menjadi tinggi, dan lain-lain. Dalam menggunakan pakan alternatif, ada beberapa hal yang wajib diperhatikan oleh petanak lele, agar keuntungan sesuai yang diharapkan. Pertanak lele sebaiknya memperhatikan nutrisi dan kandungan protein, bahan baku dari pakan alternatif yang akan dipakai. Misal, yang dipilih adalah ayam tiren. Setiap 100 gram daging ayam segar mengandung 22% protein, sedangkan untuk ayam tiren tentu saja di bawah 15%. Berikut cara mengolah ayam tiren menjadi pakan alternatif tenak lele. Ayam yang mati dapat kita berikan untuk lele dengan cara direbus, dan kemudian dibersihkan bulu-bulunya. Hal ini bertujuan agar menghindari terjangkitnya, penyakit karena bakteri dan kuman jahat yang akan mati jika direbus. Sedangkan membersihkan bulu-bulu, membuang isi jeruan ayam tiren, tujuannya untuk menjaga kebersihan kolam lele. Simpan dalam wadah tertutup, misalnya dengan cooler yang sudah ada es batunya. Dengan cara ini, ayam tiren yang sudah dibersihkan bisa tahan sampai 7 hari. Es batunya harus diganti setiap 1-2 hari sekali. Petenak juga dapat memanfaatkan jeruan ayam tiren. Namun, harus terlebih dahulu dibersihkan agar tidak cepat busuk lalu digiling dan bisa langsung dikasih kelele. Tips kusuka-kusuka Saat memilih ayam tiren sebagai pakan atau natin. Satu, pilihlah ayam tiren yang mati karena cuaca yang ekstrim, bukan karena penyakit, apalagi karena penyakit flu burung. Dua, jangan terlalu lama disimpan karena menyebabkan bau menyengat dan meresahkan lingkungan atau tetangga sekitar. Tiga, persiapkan wadah yang cukup memadai, terutama jika tiba-tiba ada kiriman ayam tiren dalam jumlah yang cukup banyak. Yang lebih penting lagi adalah, teman-teman selainnya tahu persis berapa nilai kandungan protein ayam tiren saat dijadikan pakan alternatif. Hal ini sangat diperlukan untuk memastikan pertumbuhan lele dan panen sesuai yang diharapkan. Untuk menghitung jumlah protein yang terkandung di dalam pakan alternatif, diperlukan perhitungan formula yang pasti. Sehingga, kualitas pakan lele yang diberikan selalu terjamin mutu dan kualitasnya. Dan, panen pun tiba, sesuai yang diharapkan. Kincring, kincring, kincring! Sudahkah teman-teman tahu bagaimana cara membuat pakan alternatif dengan kandungan protein 40% dan biayanya hanya Rp3.100 per kilo? Jika belum, jangan ragu untuk menghubungi Yuri di 0812-2105-2808. Jangan lupa klik subscribe, itu loh yang tulisan subscribe ada di kanan dan berwarna merah. Klik subscribe sekarang ya! Terima kasih. Salam hemat dan bersilah Indonesia ku!